Adat orang Bali yang dilakukan dengan cara membakar jenajah, jenajah yang sudah menjadi abu tersebut nantinya akan dibawa oleh keluarga menuju ke Pura untuk dilakukan prosesi upacara lainnya. Nantinya abu tersebut akan dilarutkan atau dibuang ke laut. Pemirsa, saat ini saya sedang berada di desa Kertabuana, Tenggarung Seberang, di mana pada saat ini masyarakat suku Bali yang ada di desa ini sedang melakukan upacara ritual adat yaitu Ngaben. Ngaben dalam bahasa Indonesia berarti kremasi, artinya membakarkan jenajah. Nah, di mana bisa dilihat di belakang saya saat ini sedang berlangsung upacara Ngaben dan kita akan mengikuti prosesinya dari awal sampai pada akhirnya. Secara garis besar, Ngaben adalah proses kembalinya panca maha buta di alam besar ini, serta mengantarkan akma atau roh ke alam fitrah dengan memutuskan keterkaitannya dengan badan duniawi. Yang menjadi tujuan upacara Ngaben ini adalah agar Raga Sarira cepat kembali ke asalnya. Pemirsa, kalau biasanya masyarakat Indonesia umumnya dalam ritual kemakaman yaitu dengan menguburkan jenajah, namun pada saat ini bisa kita lihat jenajah di sini nantinya akan dibakar dengan menggunakan kain dan juga beberapa arang. Ini merupakan suatu hal yang sangatlah unik buat saya pribadi karena ini merupakan salah satu pengalaman pertama saya. Bisa dilihat di sana benar-benar unik, masyarakat setempat. Dan yang menjadi hal yang unik adalah tidak ada satupun terlihat anggota keluarga menangis di tempat ini. Upacara Ngaben secara konsepsional memiliki makna dan tujuan yakni dengan membakar jenazah maupun simbolisnya, kemudian menghanyutkan abu ke sungai atau laut yang mempunyai arti untuk melepaskan sang atma atau roh dari belenggu ke duniawian, sehingga dapat secara mudah bersatu dengan sang pencipta. Sementara itu bagi pihak keluarga, upacara ini merupakan simbolis bahwa keluarga telah ikhlas dan merelakan kepergian yang bersangkutan. Ya jenazah sudah mulai dibakar, ini menandakan bahwa upacara mungkin akan segera selesai. Terusnya dapat dilihat jenazah ini dibakar dengan menggunakan satu alat, sehingga nantinya setelah pembakaran ini, abu daripada jenazah ini akan dibawa ke sungai Mahakam di Samarinda atau nanti akan dibawa lagi ke Balipapan. Proses pembakaran jenazah harus berjalan hikmat, tak ada satu keluarga pun yang menangis saat upacara berlangsung. Namun sesekali keluarga datang melihat di tempat pembakaran untuk memastikan jenazah tersebut. Usai jenazah dibakar, barulah pihak keluarga mengambil satu persatu tulang belulang yang telah menjadi abu dan dimasukkan ke dalam satu tempat. Selamat siang, Pak. Bisa dijelaskan sedikit nggak, Pak, tentang prosesi ngaben ini? Dari awalnya, apa sih sebenarnya tujuan-tujuannya dari pada proses-proses ngaben tadi? Jadi, jadi proses ngaben yaitu sebenarnya ada beberapa parangkaian daripada ngaben itu sendiri. Jadi pada prinsipnya bahwa badan ini, baik kalau kita hidup, ini dari ada badan kasar dan ada badan halus yang disebut dengan roh atau atman, Kalau kita umumnya arwah gitu ya. Jadi yang prosesi inilah pengembalian penyelesa pada unsur-unsur tanpa. Dan itulah prosesinya, badan api kembali ke api, terus digitu kan, mangan air, kat air kembali. Jadi itulah untuk penyucian, jadi badan kasar ini kembali ke kasar. Setelah selesai, abu jenazah langsung dibawa ke suatu tempat. Untuk dilakukan proses selanjutnya, di mana pihak keluarga secara bergantian melumatkan atau menghaluskan abu tersebut di dalam sebuah tempat. Selanjutnya, abu tersebut diarak berkeliling di sekitar tempat pembakaran dengan makna dan tujuan tertentu, agar proses ini berjalan dengan lancar. Pusai proses ini, abu jenazah kemudian dibawa atau diarak beramai-ramai pihak keluarga ke pura. Untuk dilakukan upacara selanjutnya, sebelum abu dilarutkan atau dibuang ke sungai maupun di laut. Pemirsa telah berakhir prosesi ngaben atau kremasi pembakaran jenazah di desa Kertabuana L4 ini. Dan abu jenazah kemudian telah dibawa menuju ke pura untuk selanjutnya diadakan doa dan nantinya abu tersebut akan dikembalikan ke pihak keluarga. Dari desa Kertabuana, Nita Priska Ambarita, Payruz Zabadi, MNC Media.